Intro Oke, sahabat K-Lite, kita sua kembali dalam BLBIS malam hari ini Dan seperti biasa, BLBIS akan mengajak Anda menyimak informasi-informasi menarik, perbincangan-perbincangan menarik Hasil kerjasama K-Lite FM bersama Stravis Management Bandung Sudah ada Pak Meriza Hendry bersama kita, sahabat BLBIS Halo, selamat malam Pak Mer Selamat malam Pak Mer Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, meskipun hujan, tetap semangat ya Karena waktunya belajar, Pak Mer Malam hari ini, Semarang di sini ya Pak Mer Ya, ramai Pak Mer Kira-kira ada apa nih Pak Mer Nah, kebetulan kita kira-kira bertanggung spesial, Pak Mer Ya, teman-teman IPMI cabar Kira mengundang IPMI cabar untuk berdiskusi sama kita Kebetulan kan besok, hari 1 April adalah hari-hari ini Kita akan mendapatkan insight dari teman-teman Bagaimana sih seorang wanita atau perempuan yang sama Dari seorang berbisnis dan memanfaatkan organisasi Untuk menempatkan diri dan bisnisnya kemudian Oke, silahkan Pak Mer Baik, sahabat-sahabat BLBIS Bicara tentang entrepreneur Tentu tidak ada batasan Mau dia harus laki-laki saja Atau dia perempuan saja Atau ada setiap ini menyatakan bahwa Oh, kalau perempuan itu pasti akan terpatah Sembilan besar Enggak, betul Pertemuan saya banyak Merausaha sukses itu dari kaum kawak Pertemuan Kalau kita lihat kaum kawak ini memiliki kelebihan dan juga kelemahan Tapi bagi saya, saya akan mengganti kelebihan yang terbaik Kali ini, saya akan berdiskusi dengan teman-teman ini Apa kabar, Teh? Alhamdulillah Alhamdulillah ya Terima kasih sudah datang ya, Teh Terima kasih, Pak Mer Atas undangannya pada IPMI Jambung Karat dan IPMI Kota Bandung ya, Teh ya Terima kasih, Teh Teh, kalau bicara tentang IPMI Apa sih, Teh? IPMI itu apa sih? Apa tujuan dia? Jadi IPMI ini adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Dan yang melatar belakangi Pembentukan atau pendirian dari IPMI ini adalah Untuk pemberdayaan ekonomi perempuan Supaya perempuan itu atau para muslimah ini mandiri Mandiri untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya Dan insya Allah bisa dapat kontribusi kepada daerahnya dan juga kepada negerinya Oke, kata-kata disini pemberdayaan ya? Pemberdayaan Oke, setelah kita alami dari perkembangan setiga tahun, hampir tiga tahun kebelakang ini Memang paling banyak di fashion dan craft ya Kenapa kekiranya, Teh? Karena begini, di IPMI itu kan ikatan pengusaha muslimah Jadi para wanita Ibu-ibu itu biasanya memang tidak jauh dari dunia fashion Dari dunia kecantikan, dari dunia seni Jadi itulah yang paling banyak Mungkin ada beberapa juga makanan Tapi ini masih belum Mayoritasnya di fashion Tapi bukan ibu-ibu aja kan? Maksudnya yang belum nikah juga boleh kan? Boleh Boleh Takutnya sama-sama gadis ya wanita yang belum nikah Gak mau disebut ibu-ibu maksudnya Artinya wanita muslimah Wanita muslimah Oke, jadi mayoritas, fashion Itu juga terlantas juga dari dunia Kalau di kota Bandung sendiri tadi Bicara wanita muslimah Kan Bandung ini memang Berkenal kota kreatif ya Teh Sama gak sih Apa? Perlumpamaan Apa agama ini Bersama TNSA itu dengan kota Bandung? Ya kalau kota Bandung sih Bagi teman-teman memang Ada Kreatif di Industri kreatif ya Kreatif ya Bisa kaya sejarah rajin ya Namun Bandung sebagai kota kreatif Dunia Malah baru Kulinannya juga enak Gitu ya Kemudian fashionnya juga Bagus-bagus Apalagi sekarang ya Bahkan diangkat oleh presiden Menenai muslimah Fashion gitu ya Betul Selain itu Selain itu Selain itu Selain itu Kota Bandung UPMI itu baru satu tahun Jadi baru nilai ke-1 Di 21 Desember 2017 Target prioritas utama di tahun pertama adalah pembentukan di 30 kecamatan Orang muslimah Kemudian 30 warung muslimah Jadi secara organisasi 30 kecamatan Kemudian 30 warung muslimah Kemudian Kita punya target terikutnya di tahun 2018 Kita sudah launching Namanya muslimah Prener Akademi Oh Muslimah Prener Akademi Kalau tadi pahamnya bilang Apakah hanya ibu-ibu yang boleh bergabung dengan IPMI Kami sejak IPMI ke-1 Kami sekarang sedang melaksanakan Roadshow Kampus Tukang Kampus Tukang Kita ada seminar Star Prener Jadi kita baru di tanggal 10 Maret kemarin Kita ke telepon ke universiti Jadi misalnya hari lagu depan Kita ke STP Jadi mulai menonton pengembangan ya Iya Tidak hanya ibu-ibu Teleponik Kalau bicara IPMI ke depan ya Ke depan apa sih Target yang akan bicara Kampusnya Dijawab banget ya Teh Iya Alhamdulillah Dengan adanya Kita bergabung dengan ABCDM Sinetitas ABCDM Dari Dinas Kooperasi Komunisi Dinas Kooperasi Komunisi Ini sangat membantu sekali Karena memang Percepatan dari perkembangan Para pengusaha muslimah di Jawa Barat ini Bisa terakumudir Jadi mereka termotivasi untuk naik kelas Jadi tidak berada di zona aman saja Zona mikro-mikro saja tetap ada dorongan untuk memajukan ke pindah kelas Naik kelas ke tingkat kecil dan dari kecil ke menengah Ini yang satu kesempatan yang baik sekali Jadi ingin memfokus pada peningkatan kelas daripada mikro kecil Ya Ini menjadi program Kalau bisa apa Dengan si darah hadap ladi Mau akan fokus ke sana ya Tidak mungkin Tapi mau makan Ya Tidak hanya itu saja Tidak hanya dari kecil menengah dan besar Tetapi juga secara marketingnya juga Dia harus keluar dari zona Artinya Selama ini mungkin hanya di lokal saja Bagaimana ini sampai bisa kita ekspor Sampai kita keluar Nah ini yang paling penting Karena ketika mereka sudah bisa melewati itu Artinya Standar dari kualitas produknya itu Sudah Sudah Standarnya sudah Sudah Internasional Itu secara tidak langsung Akhirnya Juga akhirnya Membuat produksinya pun juga akhirnya Akan lebih Akhirnya naik Terima kasih Selamat sahabat Jadis Kalau saya malah amazing Cerita ini selama ini saya banyak diskusi dengan Pria-pria ya gitu Bicara tentang Bisnis baik kelas Pengguna ekspor Ataupun Ases-ases ke Pas Apa Pasar Penjayaan Tapi rupanya Sahabat-sahabat kita di IPNI Jabar Malah Menunjukkan bahwa Wanita itu juga Punya Punya Potensi dan sudah melakukan itu Kalau kita lihat Secara Secara Konsep Bagaimana Seorang entrepreneur itu Memang harus memiliki Sebuah Apa ya Target Gitu Dan mereka akan lebih fokus pada pejabat target Wanita juga seperti itu Kalau saya lihat kajian Kajian yang saya lakukan Tidak akan melepas dari tiga hal Pertama adalah Penggunaan mahasisnya Sikap mental mereka lebih fisis Wanita lebih baik Apalagi Kemudian Aspek manajernya Relatif sama Karena ini memang dibutuhkan pada Sikap Bisnis Terakhir adalah Bagaimana External environment Di IPNI Ada Seperti bagaimana Industri ichi yang terlihat Yang suka pasangan Saya lihat Wanita lebih Lebih banyak Berkembang di sini Dari sisi Mereka beraktifitas Di sebuah organisasi Rasanya ini menjadi Sebuah pelajaran berharga Buat kita Bagaimana Seorang entrepreneur Yang IPNI berkata perempuan Apa lagi Mereka sebagai Bumat tangga Kalau Mereka menyadari Mereka sudah punya Potensi yang luar biasa Tinggal memiliki bisnis Apa yang Kami dilakukan Mengembangkannya Kemudian untuk menambah Menutupi Kekurangan mereka Bergembang dengan Sebuah komunitas Sekarang dari komunitas itulah Mereka mendapatkan Sosial capital Atau modal sosial Berupa informasi Berupa Dijari Kemudian Fasilitas Akses pasar Perizinan Ataupun Akses pendayaan Dan lain-lain Menurutukan hujan Yang bisa kita dapatkan Malam ini Menarik ya Apa yang kita perbincangkan Malam hari ini Dalam Belbis Rasanya Belbis Lebih berwarna Dengan kehadiran Kerekaan kita Dari IPMI Baiklah sahabat Belbis Sahabat K-Light Kita akan suruh kembali Di Belbis Mendangang